Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Kraya Malam. Pemirsa BKKBN kembali mensosialisasikan program pembangunan keluarga melalui kegiatan genre ceria atau generasi berencana ceria. Kegiatannya disi pemberian materi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sukaryotegu Santoso, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Bandung, Edy Marwoto, dan Anggota Komisi IX DPR RI, Iketut Sustiawan. Kegiatan Sosialisasi Genre Ceria kali ini masuk di titik yang ke-25 bertempat di SMA Negeri 25 Bandung, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Sabtu 3 November 2018. Kegiatan ini merupakan kemitraan BKKBN dengan Komisi IX DPR RI yang dilaksanakan di Kota Bandung dan Cimahi sebanyak 26 kali dengan 4 tema yang diangkat. Tema pertama, Sosialisasi Pembangunan Keluarga Melalui Generasi Berencana. Kedua, Penguatan Keluarga di Kampung KB. Ketiga, Pelayanan Kesehatan berkaitan dengan Kepersertaan Keluarga Berencana. Dan keempat, Pengendalian Kependudukan. Anggota Komisi IX DPR RI, Ketut Sustiawan menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi remaja agar belajar dan memahami dan mempraktekan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana. Remaja harus banyak melakukan kegiatan positif, mengikuti gaya hidup sehat dan mempersiapkan mental serta kemampuan diri agar kelak bangsa ini memiliki generasi yang siap membangun bangsa ke arah kehidupan yang lebih baik. Ia juga mengingatkan agar remaja menjauhi narkoba, seks bebas dan pernikahan dini. Ia pun berharap para remaja di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dapat membentuk PIK atau Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja seperti yang ada di SMA 25 Bandung. Oleh karena itu, melalui kegiatan generasi berencana ini ada tiga hal yang dikampanyekan. Pertama adalah katakan tidak pada pernikahan dini, yang kedua tidak melakukan seks bebas, dan yang ketiga adalah tidak narkoba atau napsa. Nah inilah generasi muda kita, generasi remaja, khususnya anak-anak sekolah yang perlu diedukasi, diberdayakan sehingga tidak terjerat hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, kreativitas di sekolah sangat perlu ditingkatkan melalui kegiatan PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, sehingga segala kreativitas, daya dan pikiran dari siswa di samping belajar juga tersalurkan hal-hal kreatif untuk kegiatan ekstra kurikulernya. Saya kira inilah kegiatan hari ini yang ditujukan untuk mengedukasi para remaja, khususnya usia sekolah. Ketut Sustiawan menegaskan, program keluarga berencana ini merupakan implementasi dan tujuan berbangsa dan bernegara, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Remaja harus mengikuti keluarga berencana sejak dini, agar paham dalam mempersiapkan keluarga yang lebih baik, sehingga memperkuat bangsa.